Rendang daging sapi biasa kita jumpai kalau tadi ada ikan belut begitu ya yang dijadikan rendang ini bisa menjadi alternatif menu makan siang anda yang ada di Mandeling Natal Sumatera Utara. Selanjutnya sedara ada informasi soal perayaan Natal yang mendatangkan banyak ide untuk berkreasi namun tetap dalam kesederhanaan dan penuh makna. Seperti yang dilakukan para mahasiswa di Surabaya Jawa Timur yang memanfaatkan limbah denim untuk membuat seni instalasi bertema Natal. Kegembiraan yang dibawa perayaan Natal mendatangkan banyak ide kreatif bagi sekelompok mahasiswa program studi desain komunikasi visual Universitas Jeputra Surabaya Jawa Timur. Mengusung pesan damai dan persatuan para mahasiswa membuat seni instalasi adegan kelahiran Yesus. Seni instalasi ini menjadi menarik karena Yusuf, Maria dan Bayi Yesus yang disebut juga keluarga kudus dibuat menggunakan limbah denim. Kain denim yang digunakan dikumpulkan dari teman-teman sesama mahasiswa dan juga alumni. Bentuk limbah denim yang bermacam-macam menjadi simbol perbedaan latar belakang sosial yang bersatu dalam sebuah karya. Seni instalasi keluarga kudus Natal ini tampak estetik namun syarat makna dalam kesederhanaan. Untuk melengkapi instalasi keluarga kudus, para mahasiswa membuat pohon Natal juga dari limbah denim. Nah, limbah denim yang pertama karena salah satu limbah yang terbesar di dunia itu adalah limbah denim. Dan di limbah denim itu salah satu untuk berperaikan. Nah, itu adalah salah satu supaya untuk mencergap banyak limbah tersebut dengan kemudahan bahan. Nah, di sini, kita membuat pohon tak kudus, supaya kita akan merayakan Natal. Pembuatan seni instalasi berbahan limbah kain denim juga dimaksudkan untuk menggugah kesadaran generasi muda akan kelestarian lingkungan sekaligus menyemarakan perayaan Natal 2023.